Intro Awal tahun ajaran baru yang dimulai pada hari ini, Senin 13 Juli 2020, Dinas Pendidikan Bahanjar Masin menerapkan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Diterapkannya pembelajaran jarak jauh ini guna mencegah penyebaran COVID-19 karena saat ini Bahanjar Masin masih berstatus zona merah. Kepala Dinas Pendidikan Bahanjar Masin, Totok Agus Daryanto mengatakan, tahun ajaran baru untuk SD dan SMP di Bahanjar Masin, pihaknya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Atas penerapan PJJ ini, maka siswa tidak diperkenankan mengikuti proses pembelajaran di sekolah, melainkan di rumah saja. Untuk bahan pembelajaran akan dikirim oleh guru masing-masing atau orang tua siswa yang mengambilnya ke sekolah. Menurut Totok, diterapkannya pembelajaran jarak jauh ini guna mencegah penyebaran COVID-19 karena saat ini status kota Bahanjar Masin masih zona merah. Untuk tahun ajaran baru, kita tetap tanggal 13 Juli, tahun ajaran baru. Tetapi untuk pembelajaran tetap muka, ini edaran-edaran yang terbaru dari Pak Wali Kota, kita akan skenario-kan di awal tahun 2021. Karena memang alasannya jelas bahwa kota Bahanjar Masin masih pada posisi zona merah. Artinya lewat daring lagi, Pak? Tetap bukan daring, namanya ada pembelajaran jarak jauh. PJJ ini boleh daring, boleh luring. Jadi boleh dia tidak memakai daring, tetapi dengan diberikan siswa itu di antar ya, di antar atau beberapa orang tuanya mengambil tugas-tugas di sekolah. Sementara Kepala SMPN 31 Bahanjar Masin, Hajah Khairiyah mengatakan, pihak kesudah menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh. Sehingga untuk itu pihaknya akan mempersiapkan sistem yang tepat untuk penerapan pembelajaran jarak jauh tersebut. Kami sudah dapat edaran dari Dinas bahwa belajar itu masih jarak jauh, jadi anak-anak tidak diizinkan untuk datang ke sekolah. Jadi kami nanti akan mengatur sistem bagaimana caranya agar pembelajaran di rumah tetap jalan, seperti rujukan dari Dinas Otak Juga, pembelajaran jarak jauhnya kami atur nanti untuk materi-materinya, kemudian kalaupun harus mendatangkan siswa hanya mengambil tugas saja, atau orang tuanya yang nanti kami atur itu supaya tidak benar-benar mengumpulkan orang banyak. Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh ini rencananya akan berlangsung hingga tahun 2021 mendatang. Mohamad Lutfidarlan dan Johanda Adriani melaporkan dari Banjarmasin, Kalimata Selatan.